Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Kembali lagi di channel Ahmad Art and Caligrafy Baik Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Bagaimana sih cara membetulkan Penulisan ijazah Yang salah Jadi kalau ada ijazah yang salah Dalam penulisannya Bagaimana cara menghapus Tinta yang sudah kita torehkan Di atas ijazah ini Ijazah adalah Salah satu Dokumen yang sangat penting Apabila salah Satu huruf saja itu sangat berpengaruh Oleh karena itu Sebelum kita mengganti Ijazah itu dengan ijazah yang baru Melalui proses yang begitu panjang Dari sekolah sampai ke tingkat provinsi Untuk meminta belangko yang baru Saya punya tips untuk Merubah tulisan yang salah Tanpa harus mengganti dengan belangko yang baru Ya disini sudah ada contoh ijazah yang salah dalam penulisannya Namanya Faila Amalia Putri Ini yang betul Tetapi di belakangnya disini tercatat Faila Amalia Putri Nah kelebihan huruf R Berarti kita harus menghilangkan huruf R ini Dan hanya menuliskan huruf I saja Lalu apa itu senjatanya Baik Senjatanya Yuk kita simak video ini sampai akhir ya Jangan lupa Di subscribe dulu bagi yang belum Yang baru lihat Dan juga di like video ini Nah disini di tangan saya sudah ada Senjata Nah ini adalah senjata buat Saya pribadi Untuk penulis ini jasa Ini adalah penghapus Ya penghapus Yang sudah legend Bisa dibilang Karena sudah langka sekali Sekarang ini Jarang kita temui di Toko-toko pian Atau di toko buku Yang saya amati Saya cari sih sudah sangat langka sekali Ya ini yang sering saya gunakan Untuk menghapus Atau menghilangkan Pulpen Yang sudah kita torekan Di atas ijasa Lalu bagaimana pengaplikasiannya Yuk ikuti terus video ini Sekarang kita Mulai Menghilangkan huruf R Dari kata-kata putri ini menjadi putih Yuk simak terus Kita pakai Yang Biru ini Disini ada dua warna Di penghapus ini Ada yang Oren Seperti Bata Dan satu lagi warna biru Dan yang digunakan adalah Yang warna biru ini Gitu ya Caranya bagaimana Caranya kita Hapus Seperti kita Menghapus Pensil Yuk dipercepat Videonya ya Terima kasih telah menonton! Baik Sekarang sudah terlihat Hilang huruf R Pada kata putri ini Setelah itu Kita tulis kembali Dengan tulisan Putih Seperti yang di depan Nama aslinya adalah Faila Amalia Putih Faila Amalia Putih Kita Betulkan lagi yang huruf T Seperti ini Seperti ini Sudah jelas ya Sudah betul Faila Amalia Putih Faila Amalia Putih Oke Inilah senjata Yang bisa digunakan Untuk Menghapus Membetulkan Tulisan kita yang salah Banyak cara yang dilakukan Oleh para penulis di jasa Ada yang menggunakan Pisau Ya dikerok Dan lain sebagainya Tapi saya cukup menggunakan Ini Untuk membetulkan Tulisan yang salah Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati